Oke, saya dapat pertanyaan tentang kalau misalnya saya memulai dari nul, sebetulnya di semua media sosial, apa yang harus pertama dimulai dan itulah yang kita akan bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Sosial Media Merladi, tempat kita belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan sesuai dengan papi kita hari ini, sebetulnya ada pertanyaan yang saya dapatkan seperti yang Anda juga tadi sudah dengarkan, sebetulnya kalau saya baru memulai bermain media sosial, entah itu buat bisnis, entah itu buat hobi, mungkin bangun persoalan branding, kira-kira harus mulai dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Dan saya yakin ini jadi pertanyaan yang cukup banyak dan cukup populer, saya yakin. Karena cukup banyak sekali orang yang bingung dan galau tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian, mungkin saya akan share beberapa tips yang bisa Anda pakai. Tentunya saya selalu menyarankan buat Anda yang baru memulai main media sosial apapun, hal yang harus Anda pahami adalah pertama tentang tujuan Anda, lo pengen pakai media sosial buat apa? Karena kalau nggak ada tujuannya, yaudah, berarti Anda nggak perlu panduannya. Yaudah, main sesuka Anda aja. Karena toh nggak ada tujuannya. Tapi kalau Anda punya tujuan yang jelas, tujuan Anda apa kemudian? Oh, saya ingin banyak bisa dapetin penjualan dari media sosial ini misalnya. Saya ingin bisa terkenal dari media sosial ini. Saya pengen media sosial ini bisa mengasihkan uang buat saya. Maka, Anda tahu bahwa untuk bisa mendapatkan uang dari setiap media sosial yang saya yakin kebanyakan dari kita tentu penasar dengan hal itu. Maka Anda harus tahu bahwa setiap media sosial sebagai entry bisnis kita sebagai pencari traffic atau mendatangkan awareness buat bisnis atau produk kita, maka kita harus punya, dapetin namanya traffic itu sendiri. Nah, traffic di media sosial itu banyak banget. ada currency-nya atau ya boleh dibilang, apa sih namanya, ya satuan dari jumlahnya, entah itu bentuknya followers, kalau mungkin di Instagram, di TikTok juga followers namanya, di YouTube kita tahu subscribers gitu ya, di Facebook ada yang namanya likers dan followers gitu ya, kemudian di LinkedIn ada yang namanya connection, kemudian di mana lagi? Ya, Anda paham lah, kebayang seperti itu. Jadi, apapun bentuknya, selalu basisnya adalah dari jumlah pengikut Anda, simpelnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Anda bisa nambahkan setiap pengikut dari member banyak gitu ya, pengikut di setiap media sosial, maka hal yang harus Anda pahamin berikutnya adalah gimana caranya Anda bisa gitu ya, memberikan target audience standar tadi gitu ya, sesuai dengan tujuan Anda tadi, siapa kira-kira yang paling ideal buat Anda jangkau dulu, pertama. Karena, yang jadi problem juga kebanyakan saya perhatikan saat orang memulai media sosial gitu ya, dia akan mencoba semua cara yang terlalu generic, yang terlalu umum sekali, yang membuat akhirnya konten kadang-kadang bisa jadi bagus teman-teman gitu ya. Saya nggak bilang bahwa konten itu bakalan jelek, saya nggak bilang juga konten Anda mungkin jelek gitu ya, nggak, nggak seperti itu. Tetapi kebanyakan konten itu bagus, tetapi sudah terlalu sering orang baca, atau terlalu sering orang konsumsi, mungkin bukan dari Anda, tapi bukan dari orang lain gitu ya. Atau jangan-jangan Anda ngambil dari orang lain juga gitu ya. Atau Anda sama-sama dengan orang lain, cari di sumber yang sama, bisa jadi. Tapi intinya, apapun itu, sebuah konten yang terkesan sama teman-teman, itu akan membuat ya tidak ada alas, tidak ada membuat alasan kenapa dia harus jadi pengikut kita. Kan gitu. Jadi Anda harus paham bahwa, ada alasan gitu ya, seseorang, itu kenapa sih dia harus jadi pengikut kita, kenapa dia harus jadi followers kita, kenapa dia harus jadi subscriber kita, jadi alasan itu yang harus Anda temukan dulu. Untuk bisa membangun nih, agar orang yang nanti menemukan konten Anda, dan dia lihat konten Anda gitu ya, dia mau jadi pengikut Anda. Karena problemnya adalah kebanyakan, ini yang hilang tuh di titik tengahnya. Anda buat kontennya, karena Anda banyak bertanya, kenapa followersnya nggak nambah? Kenapa subscribernya nggak nambah? Ya karena Anda nggak ketemu pertanyaan di tengahnya, yaitu kenapa alasan orang harus follow Anda. Karena konten sekali lagi, dengan si pengikut atau followers Anda, itu harus ada penghubungnya. Jadi sekali lagi, ya Anda harus temukan itu. Karena setiap, kalau Anda tanya apa sih yang bisa membuat itu, ya saya nggak tahu apa yang Anda jual. Apa yang jadi penjualan Anda? Apakah kredibilitas? Mungkin Anda bisa edukasi orang gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin membuat sesuatu yang mungkin lebih ke fun, atau menghibur, ya Anda bisa cari konten-konten yang benar-benar menghibur orang gitu ya. Karena menghibur pun di setiap generasi beda-beda teman-teman. Buat yang gen Z gitu ya, yang lucu buat mereka bisa jadi nggak lucu buat mereka yang millennials, atau di Gen X, misalnya gitu ya. Jadi artinya setiap generasi akan merespon setiap konten berbeda-beda juga, sehingga Anda harus paham sekali lagi bahwa target audience, tujuannya harus jelas gitu ya, baru Anda bisa paham gitu ya. Kira-kira apa yang sesuai dengan mereka, konten apa yang sesuai dengan mereka. Kemudian, hal yang juga harus Anda pahami berikutnya adalah tentang gimana caranya Anda bisa mengoptimalkan setiap media sosial. Karena aspek strategi, aspek non-teknisnya, itu yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, aspek teknisnya juga perlu dirukung. Sama seperti kita main monopoli. Saya sering banget pakai perumpamaan ini ya. Kalau Anda pengen main monopoli, kalau Anda kita main monopoli tapi nggak ada aturannya gitu ya. Anda ada kartu kesempatan, ada kartu apapun itu gitu ya. Ada duitnya nggak kepake, Anda suka-suka Anda aja beli gitu ya. Mau pakai duit, nggak pakai duit, ya bebas gitu ya. Anda nggak main pakai aturan. Maka monopoli itu nggak seru, teman-teman. Nggak ada menang, nggak ada kalah gitu ya. Sama halnya Anda bermain di media sosial manapun, kalau Anda nggak ngerti aturannya, Anda nggak ngerti ngikutin panduannya, maka permainan media sosial juga nggak seru. Anda paham ya? Jadi itu basic rule sekali. Maka Anda harus pahamin gimana cara kerja dari setiap media sosial. Agar Anda bisa paham gimana cara optimalinnya. Sehingga, apa yang Anda strategikan tadi di depan, yang non-teknis tadi, kemudian ditambahkan dengan aspek teknisnya, Anda akan bisa mendapatkan hasil yang benar-benar terjadi. Karena dalam teknis kita nggak bicara tentang gimana cara optimalnya. Optimal itu nanti turunnya banyak banget ya. Di itu Anda kenal yang namanya permainan yang namanya YouTube Search dan yang namanya Suggested. Anda lagi bicara tentang trending, di Instagram Anda bicara tentang explore page. Di Facebook Anda bisa dapat dari recommendation posting, dan banyak aspek lain. Artinya sekali lagi, ada banyak sekali teman-teman yang harus Anda pahami dari setiap postingan. Tetapi kemudian, bicara tentang teknisnya gitu ya. Yang mana yang paling tepat, itu juga aspek yang jadi teknis. Anda bisa banyak sekali baca atau googling gitu ya. Banyak sekali literasi, banyak sekali blog-blog atau website-website yang memberikan Anda data-data tentang proporsi mana sih atau audiens mana sih yang paling banyak untuk market tertentu yang mana. Kalau misalnya target Anda, misalnya pria, mungkin lebih banyak di Facebook. Kalau target Anda misalnya wanita, mungkin lebih banyak di Instagram misalnya. Kalau misalnya target Anda, misalnya adalah mereka yang gen Z gitu ya, maka lebih banyak di TikTok. Jadi, setiap media sosial sekali lagi juga ada faktor prioritas. Mana yang menjadi prioritas utama Anda ya tergantung dari bisnis Anda sendiri. Tergantung dari apa yang ingin jadi tujuan awal Anda. Jadi ingat, mulai dulu dari tujuan, tentukan nih target audiensnya siapa. Kira-kira bisa sajain konten apa saja yang bakalan sesuai dengan mereka, pelajarin teknisnya gitu ya. Kemudian Anda bisa pilih mana yang lebih tepat buat Anda juga. Kemudian Anda tinggal lakuin. Habis Anda lakuin, Anda perlu evaluasi. Jadi step-nya cuma sesimpel itu, teman-teman. Walaupun sekali lagi, apa yang saya jelaskan, mungkin gitu ya, tidak, tidak semudah yang saya bicarakan. Jadi kalau misalnya Anda dengarin saya bicara, mungkin saya yakin, ya menurut Anda kok kayaknya gampang banget gitu ya. Tapi dalam penerapannya, saya nggak bilang ini mudah, teman-teman. Ini sesuatu yang sifatnya kayak maraton, bukan sprint gitu ya. Anda nggak bakalan bisa sukses dalam semalam, terutama di media sosial, di online sekalipun. Jadi Anda harus pahami setiap perjalanan ini gitu ya. Itu adalah proses yang Anda harus lakukan dan melelahkan pasti, teman-teman gitu ya. Karena kita bangun bisnis gitu ya. Saat Anda pengen bangun bisnis, ya sama seperti bisnis online dan bisnis offline. Sama-sama bisnis, hanya beda medianya yang satu online, satu offline gitu ya. Jadi ya Anda jangan miss dengan persepsi atau pola pikir seperti itu. Ingat bahwa membangun setiap bisnis gitu ya, ada prosesnya, dan sama halnya bermain di media sosial, Anda juga harus paham saat Anda dari nol untuk jadi sesuatu, Anda harus paham bahwa ya ada prosesnya juga. Dan Anda harus mulai menikmati prosesnya. Jadi kurang lebih itu ya, sebelum saya terlalu jauh, memberikan terlalu banyak motivasi gitu ya. Tapi poinnya adalah Anda bisa remake atau ulang-ulang video saya. Anda bisa catat juga urutan-urutannya di notes. Saya sangat menyerahkan itu. Dan kurang lebih sebenarnya itu isi dari video kali ini. Dan kalau memang Anda suka dengan video-video sepertinya Anda bisa tuliskan juga di komentar. Kalau memang Anda punya ideas atau ide-ide yang lain, silahkan tuliskan juga di komentar. Dan pastikan jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk bisa dapetin video-video terbaru kita. Terkait dengan pemasaran media sosial dan apapun yang Anda request nantinya. Dan kurang lebih itu dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.